Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi Senin pagi menggelar upacara penyematan pintolak gratifikasi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Hari secara simbolis mematkan pintolak gratifikasi kepada pejabat di Lingko Pemprov Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggelar upacara penyematan pintolak gratifikasi kepada pejabat di Lingko Pemprov Jambi pada Senin 25 Juli pagi di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, dihadiri Sekda Sudirman, para Kepala OPD dan ASN di Lingko Pemprov Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Hari secara simbolis langsung menyematkan pintolak gratifikasi kepada 5 pejabat eslon 2, yakni Kepala Dinas Perhubungan Ismet Wijaya, Kepala Badan Keuangan Pengelolaan dan Pendataan Daerah atau BPK PD Agus Pirngadi. Kemudian kepada Direktur RS Udera dan Matahir Jambi Dr. Herlambang, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi dan Inspektor Provinsi Jambi Agus Herianto. Menurut Gubernur Al-Haris, alasannya disematkan kepada mereka yang secara simbolis karena dinas terkait banyak yang berhubungan dengan masyarakat. Dan tujuannya adalah agar ASN di seluruh Pemprov Jambi menjadi agen dengan memulai rasa kebanggaan dengan menolak gratifikasi. Ya, kita sudah himau, sudah minta mereka patuhi kemana layaknya pakaian seorang ASN yang benar, yang lengkap, dan semua atributnya sudah kita minta untuk dipakai. Alhamdulillah yang kedua, saya hari ini minta dengan petorat untuk membuat gerakan dengan pin, yaitu gerakan tolak gratifikasi. Nah, akan nanti sampelnya dinas yang terkait yang kira-kira banyak berhubungan dengan masyarakat, yang kira-kira rawan dengan pihak-pihak lain yang menimbulkan bungli namanya atau apa namanya pun, ini kita ajakan dari tadi. Nah, tujuannya jelas, kita ingin ASN Jambi ini juga mereka adalah agen yang ikut merubah bangsaan Indonesia ini dengan sudah mulai memiliki rasa kebangsaan yaitu menolak namanya gratifikasi, itu yang kita minta. Terima kasih telah menonton!